Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membuat jajanan jadul atau jajanan jaman dulu Yaitu es serut pelangi dan juga sekalian saya akan buat untuk gulalinya Jajanan ini sudah langka banget, sudah susah untuk ditemukan ya Oke langsung saja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita buat gulalinya dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 100 ml air Masukkan 1 sendok makan asam jawa Jika teman-teman tidak ada asam jawa, bisa diganti menggunakan jeruk nipis Perasan jeruk nipis Lalu kemudian ini asam jawa kita remas Sampai sari asam jawa itu keluar Setelah itu kita siapkan panci Karena ini akan kita masak ya Lalu kemudian kita saring, kita tuangkan ke dalam panci Tambahkan 100 gr gula pasir Diaduk-aduk sebentar Di sini saya akan tambahkan pewarna makanan merah cabai Tambahkan sekitar 3-4 tetes Jika tidak mau ditambahkan pewarna juga bisa ya teman-teman Kemudian kita masak sampai mendidih Sambil sesekali diaduk-aduk ya Setelah mendidih, kemudian kita kecilkan api kompornya Kita pakai api sedang saja Lanjut kita masak sampai airnya agak menyusut Dan sedikit berbusa Nah jika sudah seperti ini Kita matikan dulu kompornya Kemudian kita tes ya Apakah guralinya sudah Tingkat kematangannya sudah pas Kita cek dulu Ambil sedikit saja Di dalam sendok seperti ini Lalu kemudian kita siapkan air Lalu kita celupkan ke dalam air Seperti ini Tunggu sebentar ya Kita ambil saja Menggunakan tangan Jika masih ambiar Seperti ini Ini tandanya Guralinya belum matang Ini harus kita masak lagi Seperti ini masih encar ya teman-teman Jadi harus kita masak lagi Guralinya itu tingkat kematangannya Harus benar-benar pas Nah oke teman-teman Ini guralinya sudah saya rebus lagi Sekitar 2-3 menitan Tinggal dimatikan saja ini air ke kompornya Kita tes lagi Jadi sesering mungkin kita tes ya Supaya hasil guralinya Teksturnya itu pas Saya ambil sedikit saja Segini Langsung saja Kita celupkan ke dalam air Jika sudah padat Tidak ambiar ya teman-teman Itu tandanya Sudah siap Guralinya sudah matang Dan ini pun Jangan sampai terlalu matang ya Karena kalau terlalu matang Nanti guralinya malah akan keras Teman-teman Nah oke Ini sudah siap Jadi Segini sudah pas nih teman-teman Untuk tingkat kematangannya Nah jika ditarik Lihat guralinya Sampai jatuh ya Oke saya akan coba sekali lagi Ini tingkat kematangannya sudah pas kayak gini Jika ditarik seperti ini Oke Nah guralinya nanti Perlahan-lahan dia akan jatuh Kalau guralinya terlalu matang Atau terlalu keras Teman-teman tinggal tambahkan saja Air matang Sekitar 1 sendok makan Kemudian diaduk-aduk Lalu dicoba lagi ya Kecelupkan ke dalam air Jika tingkat kematangannya sudah pas Kemudian tinggal kita pindahkan Guralinya ke wadah yang ingin kita gunakan Langkah selanjutnya Kita akan buat sirup es pelanginya Masukkan 500 gram gula pasir Kedalam panci Tambahkan 1200 ml air Masak sampai mendidih Tambahkan 1.4 sendok teh garam Supaya rasanya tambah nikmat ya Oke setelah mendidih Tinggal dimatikan saja api kompornya Siapkan 3 wadah Lalu kemudian Air gulanya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian Kita bagi sama rata saja ya Karena ini saya mau kasih 3 warna Jika teman-teman mau pakai 4 sampai 5 warna Bisa dibagi menjadi 4 sampai 5 bagian Siapkan 3 pasta atau 3 perisa Di sini saya menggunakan perisa anggur Perisa melon dan juga perisa strawberry Masing-masing wadahnya ini Saya tambahkan 1 sendok teh pasta Di sini saya akan mulai dengan pasta strawberry Setelah itu kita diamkan dulu sampai dingin Nah jika sirup es pelanginya sudah dingin Kemudian kita masukkan ke dalam botol Supaya seperti penjual es pelanginya Oke ini sirup es pelanginya sudah siap untuk kita gunakan Langkah selanjutnya kita serut dulu es batunya ya Biasanya pedagang es serut pelangi seperti ini Ada yang serut es batunya ngedadak saja Kalau ada yang beli ya Ada juga yang serut di rumah Serut es batunya di rumah Jadi berangkat jualan itu es batunya sudah diserut ya Sudah banyak gitu yang sudah diserut Nah jika teman-teman minat dengan serutan es batu manual seperti ini Saya menjualnya teman-teman bisa cek saja langsung Di kolom deskripsi video ini ya Nanti linknya akan saya cantumkan Dan ini gulalinya sudah dingin teman-teman Kemudian saya akan coba dulu Untuk tingkat kematangannya Nah seperti ini Ini bisa digulung Dan ini juga tidak keras ya teman-teman ya Jadi ini sudah pas banget nih teksturnya Jadi keingat Waktu masih kecil dulu ya Ini jajanan favorit saya nih waktu dulu Tapi sekarang jarang banget nemuin Yang jualan esrut pelangi dan gulali seperti ini ya Pokoknya sudah langka Kalau di daerah saya mah Nah hasilnya seperti ini teman-teman Ini sudah mantep untuk gulalinya Ini semua bahannya sudah siap Kemudian kita lanjut ke tahap penyajian Disini saya menggunakan gelas Gelas cup bola-bola ya Seperti ini Untuk cara penyajiannya Kita masukkan dulu esrutnya Kedalam gelas cup sampai penuh Ini gak usah terlalu dipadatkan ya Supaya hasilnya bisa menjadi banyak Isi esrutnya sampai agak munjung seperti ini ya Kemudian tinggal kita tuangkan sirup es pelanginya Dari satu gelas ini kita bagi menjadi tiga warna seperti ini ya Jadi tambah keingat zaman SD dulu nih Karena waktu itu es serut pelangi ini adalah jajanan favorit saya Nah selanjutnya ini saya akan gulung dulu gulalinya Ini jangan terlalu banyak ya Oke cukup segini aja untuk gulalinya Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam es pelangi ini Seperti ini Nah Alhamdulillah ini es serut pelanginya Sudah jadi Sudah siap untuk dinikmati ya Ini bisa dijual dengan harga Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 ya Kalau misalkan dijual dengan harga Rp. 2.000 Untungnya kurang banyak Jadi gelasnya bisa diganti ya Dengan yang lebih kecil Atau bisa disesuaikan saja Untuk harga jualnya di daerahnya masing-masing Terima kasih yang sudah menonton Video ini sampai selesai Semoga resep ini bermanfaat Buat teman-teman semua ya Jangan lupa share ke sosial media kalian Supaya video ini lebih bermanfaat lagi Untuk banyak orang Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton